Ya saudara, sedikitnya 10 bangunan yang diantaranya adalah rumah petak dan lapak barang bekas di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu Siang terbakar. Api diduga berasal dari lapak barang bekas, namun belum bisa dipastikan, saudara, penyebab kebakaran. Kobaran api dengan asap tebal terlihat dari kejauhan di lokasi kebakaran di Jalan Papanggo 1D, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara Sabtu Siang. Sedikitnya 10 bangunan di lahap si jago merah. Bangunan tersebut diantaranya merupakan fitness center, rumah petak dan lapak barang bekas. Warga bersama kemadam kebakaran berusaha memadamkan api di kawasan padat penduduk ini. Belum ada yang mengetahui dengan pasti asal-muasal api, namun warga mengaku keberan api mulai terlihat dari lapak barang bekas. Sedikitnya 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena terbatasnya sumber air. Panduran sementara ini juga kita masih belum bisa menyimpulkan. Karena anggota kami sebenarnya dalam fokus dalam pendinginan supaya tidak ada lagi class over. Supaya kita bisa langsung mempertahankan posisi pendinginan sampai dengan kuntas dan selesai. Api diperasal dari mana? Ya ini dari salah satu rumah, tapi kita belum tahu penyebabnya apa. Dari salah satu bangunan yang terbakar ini. Kemudian karena memang di awal-awal tadi itu angin cukup panjang cukup pencang. Nah itu kita agak kesulitan memang. Sementara di kanan kirinya karena ini pada pengukiman, warga juga ingin menyelamahkan harta bendanya. Sehingga ini kami agak tersendat untuk masuk. Kebakaran ini merupakan yang kedua kali terjadi di lapak barang bekas tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Arva Supandi melaporkan dari Jakarta.